assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel deraskah jurni di depan saya sudah ada dpx drive rack 260 ini ya ini mau saya review seperti apa hasil suaranya dan dan mungkin bagi teman-teman yang tidak tahu untuk membedakan dpx 260 ini kan banyak yang KW ya nanti saya akan kasih tahu sedikit untuk ciri fisik dan juga nanti akan saya buka untuk isi dalamnya karena yang lebih akurat untuk mengetahui ini ori apa KW itu di isi dalamnya ya dilihat dari isi dalamnya Oke langsung saja dari fisiknya ya dari ruang untuk dpx 260 yang original ciri-cirinya untuk dari depan ini hampir tidak ada perbedaan ya guys untuk dpx 260 original maupun KW cuma kalau kita punya kedua unitnya mungkin badannya di warna ini ya guys yang original ini warnanya berbeda agak sedikit mentah ya atau warna muda kalau yang KW itu biasanya sedikit gelap warna casing depan ini ya guys dan juga saat dioperasikan di tombol-tombolnya yang KW itu enggak halus seperti ini ya untuk rotari maupun tombol-tombolnya itu ditekan itu enggak sesenyaman yang original dan untuk ciri dari belakang biasanya di ini ya guys di samping colokan AC ini ada ada stiker di bawahnya saklar on-off ini ya guys yang original itu pakai stiker gini ya guys bukan cuma sablon jadi untuk tegangan 220-240 volt ini ini pakai stiker tempelan stiker ya guys bukan sekedar sablon kalau yang original dan ini matiin China ini ya guys ini yang original dari China karena dpx sekarang memang udah pak udah dari China semua untuk barunya tapi untuk kualitas masih mantep ya guys karena ini original bukan yang KW oke untuk yang selanjutnya akan saya bongkar ya akan saya videokan bagian dalamnya supaya lebih jelas yang original seperti apa ini ya kalau dpx260 original dalamnya seperti ini karena gimana pun untuk membedakan antara yang KW dengan yang original yang paling pasti itu adalah di dalam komponennya ini ya jadi kadang fisik pun bisa keliru atau bisa salah yang benar-benar bisa membedakan dengan akurat ya isi dalamnya seperti ini jadi misal kalian mau beli bekas usahakan kalian meminta foto dari penjualnya itu untuk bagian dalamnya untuk bagian dalamnya ya karena yang bagian dalam seperti ini itu udah pasti akurat untuk membedakan mana yang ori dan KW kalau yang ori disini ada logo dpx seperti ini ya dan juga ada barcode disini di motorbotnya ini ada logo dpx dan juga barcode untuk komponennya sendiri seperti ini ya bisa kalian lihat itu tadi ya guys untuk ciri-cirinya sudah kita bahas dan sekarang mari kita coba nyalakan dan kita cek sound sebentar seperti apa untuk dpx260 hasil suaranya oke langsung saja kita nyalakan dpx260 nya dan ini kalau dpx yang original itu layarnya tidak ke biru-biruan ya guys karena yang KW itu agak sedikit bayang biru untuk layarnya sedangkan yang dpx original layarnya besi ya guys ini nah ini kelihatan ini kalau dilihat langsung itu layarnya enggak ke biru-biruan ya guys enggak kayak yang KW itu oke sekarang mari kita coba dengarkan hasil suaranya guys ini saya menggunakan power crash audio pro 52 200 saya nyalakan powernya saya buka untuk volume powernya di kondisi di manajemen masih termiut ya guys ini saya gunakan di channel 1 dan 2 untuk di manajemennya saya putar lagu ini untuk crossovernya di high guys saya setting high coba kita haluskan saja untuk crossovernya selamat menikmati 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 penamping walaupun matiin jina ini dpk original bukan yang kw ya guys sangat berbeda jauh oke itu tadi sedikit review dan check sound semoga bermanfaat sampai jumpa di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh